Alhamdulillah! Panglima perang Hamas Muhammad Da'if merupakan sosok dibalik serangan mematikan di Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Komandan sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Khassam itu dijuluki memiliki sembilan nyawa seperti kucing. Pria berusia lima puluhan tahun itu dikenal sebagai sosok yang licin selalu luput dari operasi pembunuhan pasukan Israel. Tidak heran jika Da'if menjadi salah satu orang paling dicari oleh Israel selama 28 tahun terakhir sejak 1995. Ia diburu karena keterlibatannya dalam membunuh diri pembunuhan dan penculikan terhadap tentara Israel. Dilansir serambinyus dari Ahram, Da'if menjadi kuda hitam setiap pertemuan antara Gaza dan Israel yang berkobar pada 2008 dan 2012. Panglima Hamas ini lahir di Han Yones dari sebuah keluarga Palestina yang diusir dari rumah mereka di desa Kaukaba dekat Askelon pada tahun 1948. Al-Da'if dilatih dan dididik oleh orang pertama generasi pemimpin Ikhwanul Muslimin di Palestina. Berbeda dengan pendahulunya, Al-Da'if tidak terlibat dalam politik atau bahkan tampil di depan umum. Dia tinggal di bawah tanah atau di kamp pelatihan dan lapangan di Gaza bila diperlukan. Satu-satunya penampilan publiknya adalah dalam film dokumenter Besutan Al-Jazeera, akan tetapi dalam dokumenter tersebut wajahnya ditutupi. Namun, di balik tupeng itu, seseorang terpesona oleh kekuatan suaranya, sifat metodis dari pikiran militernya. Tekad untuk mengembangkan kekuatan khusus dalam perang gerilia yang dilancarkan oleh perlawanan Palestina melawan pendudukan Israel. Da'if disebut juga telah berhasil membentuk kembali Brigade Al-Hassam menjadi tentara modern. Ada divisi mulai dari batalion, kompi, dan peloton hingga pasukan operasi khusus hingga unit persenjataan.